Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Mereka setuju dengan usulan saya Mereka memberi saya biaya akomodasi untuk pergi ke Jakarta Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum Mbak Ibu Silahkan Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Tidak berdiri dari Tawak sudah yang keterangkan Nama ada lapis nih, panggil nanti Kan menanam pebinatang pernah ada bentuk pular Tapi selalunya macam makhluk Tapi selalunya kalau mimpi makhluk tuh Selalunya di dalam mimpi tuh Macam saya mampu Melawan Iya, melawan Ini siapa namanya ni? Uais Uais Ini dokter kami sudah bawa ke Pakai kulit apa semua Kulitnya datang tapi itulah ubat Mungkin belum ketemu ubat yang betul Tapi memang teruk dia punya penyakit kulit teruk Berapa tahun usiannya ni? 3 tahun Uais Macam dia nangis Baru susah hidup Susah tidur Ini Rozalia ini Itu lah tuh Yang mamanya tuh Ini anak ibu atau menantu? Menantu Menantu Yang tadi suaminya berarti? Sakit kepala Hafizah Mimpi tak baik Sakit kepala Kadang mau melihat benda halus Iya Saya lihat bakteri bisa? Bakteri Bakteria Boleh tengok Boleh tengok Boleh tengok Benda halus ya Boleh tengok Boleh tengok Boleh tengok Boleh tengok Jadi dokter Boleh tengok Atau berefek pada diri mereka Sering sakit Sering bertengkar Mengalami mimpi buruk Gangguan di tempat usaha dan juga di rumah Kemudian pada keluarga ini juga Ada gangguan jindeluhur Atau yang disebut Saka oleh orang-orang Malaysia Wallahu'alam Aizah Lalu yang di atasnya lagi ya Aizah sudah menipu Belum Suka yang macam mana ya Kasus atau masalah gaib yang dialami Pasien-pasien dari Malaysia Hampir sama dengan yang dialami Pasien-pasien dari Indonesia Karena satu rumpun Dan kemiripan budaya Adat istiadat Hal-hal mistiknya pun berlaku sama Hampir sama Pasien harus melanjutkan rukyah Untuk rumah dan kedai mereka Dan membentengi diri Dengan cara memohon perlindungan kepada Allah Dan memperbanyak zikir Zikir adalah cara paling ampuh Untuk menolak berbagai gangguan syaitan Alhamdulillah sekali lagi Saya dipertemukan dengan keluarga yang baik Orang-orang baik Sebagaimana biasa Sebagai mana biasa Awalnya hubungannya hanya sebatas dokter pasien Namun akhirnya menjadi hubungan teman Kami jadi teman Menjadi saudara Saudara sesama muslim Saudara satu rumpun Rumpun orang Melayu Mereka berencana untuk mendatangkan saya Pasien yang berasal dari Malaysia Mungkin video ini bisa menjadi referensi Kalau anda ingin bertemu saya di Indonesia Kita berjumpa di Jakarta saja Itu akan jauh lebih mudah Selepas ini insya Allah Ada pasien dari Singapura Yang berencana bertemu dengan saya di Batam Untuk pengobatan keluarga mereka Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton